Dulu kan kita berkomitmen untuk berjuang untuk afirmasi dan Alhamdulillah dua kali kita berhasil memperjuangkan afirmasi bagi guru honorer. Kami tentunya akan memperjuangkan bahwa guru-guru yang lolos seleksi tetapi mereka tidak dapat formasi, itu kita akan upayakan sebaik mungkin dan perjuangkan untuk bisa memastikan bahwa formasi mereka untuk tahun depan, ini kan rondanya formasi tiap tahun, itu sudah sangat jelas gitu. Jadi waktu pertanyaan kapan ya tahun depan, selalu formasi itu hanya sekali setahun didapatkan. Kita tidak hanya mendapatkan sekitar 50% dari target kita, untuk formasi ya sisanya 50%-nya kami harap akan bisa dicapai tahun depan, tapi tentunya tantangannya bukan ada di kami Bapak Ibu, tantangannya ada di Kepala Daerah. Pagu dari DAU itu sudah dipagu untuk gaji guru P3K, jadi tidak boleh digunakan untuk hal lain. Di DAU-nya sudah dipagu, jadi mau tidak mau formasi itu harus keluar karena uang itu tidak bisa digunakan untuk hal lain. Itulah komitmen kita kepada para guru honorer, karena dari Kemenki sudah dipagu. Ya sudah dipagu memang. Di Irmark, Irmark itu kan khusus ya. Mohon izin melalui pimpinan, ya biar jelas Pak Menteri, jadi formasi yang dari daerah, formasi yang dari daerah dengan kelulusan itu seharusnya sama? Tidak. Tidak selalu sama? Tidak. Tapi duitnya sama, duitnya pasti sama? Formasi adalah yang potensi diajukan. Kita tahu nggak akan semuanya lolos. Jadi paling tidak kita melihat dari angka kelulusan sekarang, ya, kalau itu saja sudah mencukupi misalnya 40%, ya kan, dari yang kita lihat kemarin itu 40-50% ya, yang lolos seleksi. Belum lagi yang nggak dapat formasi, tapi pokoknya ujung-ujungnya akan selalu angka itu jauh lebih besar dari uang yang dibutuhkan. Karena kan mereka harus lolos dulu, passing grade, dan mendapatkan formasi. Nah, uang itu tapi total cukupnya itu sudah dipagu di dalam DAU tahun ini. Ini nggak perlu untuk semuanya, untuk menambahkan 100% formasi itu tidak perlu anggarannya untuk full formasinya, karena nggak semuanya lolos, passing grade. Tapi kami akan datang ke setiap kepala daerah untuk mengklarifikasi. Berarti DAU itu nanti, biasanya DAU kan kelundungan begitu saja ya, berarti nanti di dalam penjelasan penggunaan DAU, karena kita sepertinya perlu mendalami Kemen-Q-nya, Pak. Itu kemudian DAU itu kelundungan atau kemudian kelundungan plus ada kalimat untuk P3K sejumlah sekian, begitu? Betul, Bu. Ijin pimpinan. Mas Menteri bisa nggak kemudian setelah ini jelas, ada macam surat edar yang memberitahuan kepada daerah bahwa di dalam DAU itu memang ada haknya guru P3K itu? Sudah. Sesuai dengan yang lolos aja, kan begitu kira-kira. Sudah. Itu saja Pak Menteri, ini akan kami, berita ini sangat ditunggu-tunggu lah. Ya, nanti mungkin kami bisa. Karena memang mereka sekarang ini menganggapnya menjadi beban mereka. Betul, suratnya kami sudah kirim ke Pahuda, jadi bisa disirkulasi. Sudah, Pak Azam, di WA Grup Anggota itu bisa dibaca. Itu bisa dibaca. Ya. Mohon izin, jadi untuk mereka yang lulus tapi belum dapat formasi, harus tunggu formasi. Harus tunggu tahun depan. Iya. Karena tidak diajukan tahun ini oleh daerah. Karena tidak diajukan oleh daerahnya. Betul. Oke, I see. Jadi, nah itu clear, harus clear itu sehingga jangan semua dilemparkan ke sini. Betul. Itu poin-poinnya. Kita ingin semuanya kan, formasi keluar biar berapapun persen yang lolos langsung dapat formasinya. Kalau formasinya kemarin 100 persen, semua yang lolos passing grade pasti dapat formasi. Gitu. Jadi itu sebenarnya alasan. Untuk tahun depan, formasinya sekarang sudah muncul atau masih menunggu dari kabupaten kota? Lagi diselesaikan. Dan provinsi. Baru diselesaikan. Artinya masih ada ruang untuk pengajuan dari kabupaten kota provinsi. Jadi tolong semua komisi 10 tolong bantu disini. Baik, baik. Ya, ini yang paling, ini yang paling krusial ini tolong dibantu. Yang ini kan perlu tegas karena kita kan ada di, ada di media nih hari ini. Kita streaming. Ya, kan ini didengar oleh orang banyak. Maka, apakah pada tahun depan mekanismenya akan semak? Diusulkan oleh kabupaten kota seperti mekanisme lalu dengan sistem yang sama atau kemedikbud sendiri. Kalau kemarin kan ada banyak kementerian terkait nih. Atau ini hanya perintah dari kemedikbud sendiri kepada kabupaten kota dan provinsi? Enggak, Bu. Seluruh proses selalu ada pansel nas. Kita bagian dari pansel nas. Nah, berarti masih seperti dulu kan? Tapi kan tahun ini kita harus menganformasi untuk tahun depan harus di... Minta lagi? Dicari tahun ini. Ya kan? Makanya ini sekarang lagi dalam prosesnya. Iya. Kita lagi ngedorong tolong, tolong, tolong. Ayo isi formasi. Toh yang lolos cuman berapa persen. Jadi mungkin... Yang penting itu jangan mikirin formasi gitu. Formasi dipolin saja. Nanti yang lulus langsung masuk gitu. Jadi itu sebenarnya. Itu keinginan kita. Nah, tapi teman-teman kabupaten kota selalu takut pada konsekuensi ketika semua orang ini ternyata lulus, bebannya, APBD-nya menjadi berat. Tapi kan itu tidak mungkin. Karena kita sudah melihat datanya. Tidak mungkin. Karena sekarang sudah ada bukti berapa persen yang akan lewat. Ya, Bu. Nanti bisa kita diskusikan lagi. Tapi prinsip dasarnya tolong Bapak Ibu bantu keluarkan formasinya. Sebelum yang lain Mas, aku nambahin ya Mas Menteri. Saya merasa memang Mas Menteri perlu nyampaikan kepada Pak Mendagri. Jadi karena teman-teman Pemda, Kabupaten Kota itu ngerasa tuanya kan Kemendagri. Nah Kemendagri memberikan surat edaran yang bunyinya berbeda dengan Kemendagri. Di dalam surat edaran Kemendagri selalu menyampaikan bahwa sepenuhnya ini menjadi beban APBD. Itu yang terus disetip oleh Kemendagri. Itu satu. Yang kedua, teman-teman Kemendagri juga membuat second opinion kebijakan yang berbeda Mas Menteri. Ada salah satu kasus Kabupaten yang mengajukan termasih maksimal tahun 2021 ini. Dikembalikan lagi oleh Kemenpan RB dengan catatan, tolong dirasionalisasi sesuai dengan kemampuan APBD. Itu yang terjadi. Nah karena itu dalam suasana yang masih belum seirama antara Kemendagri dengan kita, dengan Kemenpan RB, lalu disimpulkan secara sepia oleh teman-teman Pemda bahwa ini belum clear di pusat. Karena masing-masing instansi punya kebijakan yang dianggap belum satu nafas. Itulah yang lalu kenapa kuota tahun 2021 tidak maksimal. Karena dirasa masih ada perbedaan kebijakan, tidak ada harmonisasi di level ini. Kemendagri punya mungkin suat edaran yang berbeda. Kemenpan RB meminta melakukan rasionalisasi sesuai dengan kemampuan APBD. Dan seterusnya.